Halo Sobat Nova, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah produk Silky Girls yang bisa membuat kulit kita ataupun makeup kita tahan lama meskipun daerah T-zone kita itu berminyak. Wah penasaran gak sih Sobat Nova? Tapi sebelum itu jangan lupa ya Sobat Nova untuk klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu and happy watching Sobat Nova! Nah Sobat Nova, sebelum aku mereview produk Silky Girls sesuai judulnya aku akan bertanya dulu nih untuk Sobat Nova Kira-kira Sobat Nova yang ada di rumah atau yang lagi menonton video aku ada gak sih yang memiliki permasahan jenis kulit berminyak ataupun kombinasi yang ada minyaknya? Kalau ada, yuk tulis di kolom komentar ya Karena Cika pribadi memiliki jenis kulit normal to dry tapi di daerah T-zone aku itu benar-benar berminyak bahkan ketika aku menggunakan makeup, suka banget nih foundation aku tiba-tiba hilang yang entah kemana karena ternyata banyak banget minyak berlebih yang keluar di daerah T-zone aku Nah buat Sobat Nova yang samaan kayak aku bisa nih tulis di kolom komentar dan kira-kira bagaimana sih cara Sobat Nova untuk menanganinya Kalau Cika pribadi biasanya menggunakan kertas minyak namun kekurangan dari kertas minyak ini suka banget akhirnya membuat makeup kita juga hilang oleh sebab itu kayak aduh capek banget minyaknya hilang eh makeupnya juga ikutan hilang akhirnya harus pacap lagi tidak hanya itu buat Sobat Nova yang juga suka menggunakan kertas minyak tidak boleh salah dalam penggunaannya nih kenapa? karena alih-alih bisa menghilangkan minyak berlebih di daerah wajah kita eh ternyata malah membuat makeup berantakan alias kegeser lalu bagaimana sih untuk menangani kulit wajah kita yang ada minyak berlebihnya seperti aku? nah Sobat Nova juga bisa menggunakan bedak yang ada tulisannya no sebum dimana bedak tersebut bisa mengontrol minyak berlebih di wajah kita nah salah satu bedak yang ada tulisan no sebumnya yaitu dari Silky Girls yang akan aku review yaitu Silky Girls No Sebum Bloating Patch with Natural Mineral and Ingredients sebelum Cika mereview kualitasnya aku akan membahas terlebih dahulu sisi packagingnya dari sisi depannya sudah pasti ada nama brand serta jenis bedaknya nah dibelakang sini ada keterangan bahwa produknya Silky Girls ini bisa membuat kulit kita menjadi lebih bercahaya lebih shiny gitu ya sama lebih glowing serta juga bisa membuat tampilan makeup kita tampilan wajah kita menjadi lebih halus untuk klaim seperti ini sebenarnya sudah ada di rata-rata produk no sebumnya brand lain cuman yaudah gak apa-apa lah ya karena emang pada dasarnya fungsi dari bedak no sebum itu seperti ini nah tidak hanya itu disini ada kecil banget tulisannya bahwa tidak diuji coba pada binatang nah buat sahabat nova yang mungkin memerhatikan produk makeup ataupun skincare yang tidak diuji binatang maka produk Silky Girl ini salah satunya nah untuk masa kedaluwarsanya sendiri ini penting banget ya sahabat nova kita memerhatikan kedaluwarsa sebuah produk di Silky Girl ini ada lambang 24M tutup terbuka dimana artinya produk ini memiliki kedaluwarsa 24 bulan setelah pertama kali sahabat nova gunakan lalu buat sahabat nova yang bertanya-tanya kira-kira berapa ya isi ataupun berat dari bedak Silky Girl ini nah untuk Silky Girl yang seperti ini bedaknya isinya hanya 7 gram saja nih sahabat nova oke Cika akan membahas packaging dalamnya jadi aku akan buka terlebih dahulu wow ternyata di Silky Girl ini sama sekali tidak memiliki kaca ya sahabat nova menurut aku ini sedikit minus sih untuk packaging bedak kenapa? karena kalau misalnya kita pakai bedak terus nggak ada kaca itu kan pasti bisa aja berantakan ya jadi PR banget kita harus bawa kaca ataupun nanti mengaplikasikannya melihat handphone nah kalau puffnya sendiri ternyata halus banget nih sahabat nova ketika aku sentuh seperti aku menyentuh kapas next untuk produknya sendiri disini udah pasti berupa bedak padat dan warnanya putih dan disini tuh putihnya nanti ketika kita pakai menjadi seperti translucent aku akan swatch dulu nah putihnya seperti ini nih sahabat nova namun ketika aku aplikasikan ke wajah ini contoh aja ya sahabat nova pas di blend nanti warnanya menjadi transparan buat sahabat nova yang sudah penasaran bagaimana sih sisi kualitasnya disini cika akan coba mengaplikasikannya di daerah t-zone ya kenapa? karena wajah aku itu berminyak banget di daerah t-zone nya kita akan tap dulu menggunakan puffnya silky girl tips dari aku untuk pakai bedak ataupun untuk kacap seperti ini cukup di tap-tap aja jangan digeser karena nanti bisa membuat makeup kita menjadi rusak oke sahabat nova disini cika sudah mengaplikasikannya di daerah t-zone aku sahabat nova bisa lihat sendiri langsung wajah aku tidak berminyak di daerah t-zone dan kalau sahabat nova perhatikan wajah aku di daerah t-zone ini jauh lebih halus sebelum aku menggunakan produk silky girl hanya saja sedikit tips dari cika ketika sahabat nova memiliki warna kulit saw matang maka pas mengaplikasikannya harus benar-benar di blend kenapa? karena ketika kita blendnya itu kurang rata maka akan membuat kesan white cast nah sahabat nova mereka mengklaim ketika kita menggunakan produk silky girl ini maka bisa membuat hasil akhirnya flawless namun ketika aku gunakan ya tidak flawless banget sih ya sahabat nova bisa perhatikan sendiri disini wajah aku cenderung matte ketika menggunakan produk silky girl oh iya sahabat nova jika lupa kasih tau nih ternyata produk silky girl yang no sebum ini tidak hanya bisa diaplikasikan untuk menghilangkan minyak berlebih di daerah wajah tapi ini juga bisa digunakan sebagai eye primer jadi sahabat nova bisa pakai ini terlebih dahulu baru menggunakan eyeshadow tidak hanya sebagai eye primer saja ternyata produk dari silky girl ini bisa sebagai base makeup kamu jadi setelah sahabat nova menggunakan monsterizer dan juga sunscreen sahabat nova bisa langsung mengaplikasikan bedak dari silky girl ini wah sahabat nova ternyata satu produk silky girl ini bisa berfungsi sebagai eye primer terus juga bisa sebagai base makeup maupun juga untuk nge-set makeup kamu nah buat sahabat nova yang sudah bertanya-tanya berapa sih harga produk silky girl ini nah untuk satu produk silky girl no sebum ini dibanderol dengan harga 85.000 rupiah wah lumayan murah juga ya sahabat nova apalagi ketika kita menggunakan produk ini sangat ringan di wajah nah sahabat nova bagaimana nih kamu tertarik gak sih untuk membeli bedak dari silky girl ini atau mungkin kamu punya referensi lain untuk bedak yang no sebum yuk tulis di kolom komentar ya dan seperti biasa nih sahabat nova rasanya kurang lengkap jika Cika mereview sebuah produk makeup ataupun skincare tapi tidak kasih ratingnya dari bintang 1 sampai 5 Cika akan kasih bintang 5 alias sempurna lalu jika sahabat nova suka video ini jangan lupa ya untuk klik tombol like subscribe, komen, komen apa saja seputar fashion and beauty jangan lupa juga untuk share ke teman-teman sahabat nova kalau video ini sangat informatif sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya sahabat nova dadah